Baik, kita langsung aja ke pengemasan. Pak, idealnya panen langsung diginiin atau bagaimana? Iya, iya lah. Kalau memang mau dipasarkan, idealnya setelah dipanen, ya langsung dikemas. Ya, dikemas secara rapi gitu ya, baru... Nah, takutnya kan begini. Belum ada pembelinya, kita sudah bungkus-bungkus begini. Nah, itu yang kadang-kadang sekarang jadi PR kita bersama, Mas Andi. Tadi kan ada beberapa permasalahan yang disambangkan ibu-ibu. Ada potensial shopper atau bayaran yang siap membeli. Nah, langkah kita apa? Salah satunya yang melakukan pengemasan atau pengepakang. Setelah itu, kalau nanti sudah jadi kontrak atau jadi rutin ya, apakah bisa memenuhi secara rutin? Setiap hari itu memenuhi nggak kalau ada retail atau toko yang butuh? Nah, akhirnya kita atur nanti di sebelah kampung ini kira-kira menanam apa saja. Yang kira-kira setiap hari itu kalau ada butuh, bisa. Bisa mensuplai gitu ya. Kalau kampung A misalnya sawi sama gangkung. Begitu habis, dilempar kampung berikutnya. Dilempar kampung berikutnya. Nah, begitu. Jadi pada saat mereka ngemas, ya sudah siap mau dipasarkan kemana. Ini kalau setiap hari ada yang pesen, ready nggak ibu? Ya, dilihat. Dilihat. Kalau tempat saya belum, tapi seperti yang dibilang bapak tadi, digilir. Seandainya ada yang memasarkan. Ini loh guys, ada tanaman yang keren. Pesan ke saya. Kita grup ini harus saling mengisi. Kita menjadi jaringan itu. Jaringan, bisa memenuhi kebutuhan. Iya, bener. Pembeli tadi. Anggaplah ada seorang marketing yang menawarkan, memasarkan begitu. Ternyata nggak ada. Tapi diusahakan di... Bisa lah satu grup ini sudah era harus. Paling nggak ada lah. Kalau di sini nggak ada, mungkin ditawarkan ke sini, ditanya gitu. Kita kan sudah punya WA grup ini untuk kader urban farming. Jadi ketika ada apa membeli, oh bisa kita ke kampung yang lain. Kita informasikan itu. Gimana ini Pak? Jadi kadang-kadang mereka ini kan kalau menjual, gampang. Tetapi kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang cukup banyak, agak susah. Karena tempatnya kan terbatas. Tadi ada satu gang saja, ada yang tempatnya beda-beda. Jadi nggak bisa ya? Masa di satu info ini? Oh nggak bisa, nggak bisa mas. Jadi kita mencoba nanti untuk membangun link tadi itu. Dari sebelah itu saling mendukung apabila butuh sayur ABC bisa di cover oleh kampung yang lain. Harapannya sekarang ini kan kita tahu bahwa supermarket besar-besar itu ngambilnya dari luar Surabaya semua kan. Dari Batu, dari Malang, dan lain-lain. Nah kita coba nanti yang sempelmat kecil. Kayak Indomaret, Afamar, dan minimaret kecil itu agak kita paksa. Saya bekerja sama dengan OPD lain. Dengan minas perdagangan, minas kooperasi. Untuk bisa memasukkan produknya Bapak-Ibu sekalian. Tentunya dengan kesiapan yang matang ya. Jangan sampai nanti begitu. Oke Bapak-Ibu, tapi kita dibutuhkan barangnya ada. Pengaturnya tadi. Dari sebelah situ kita mungkin tanamnya apa, panennya apa. Kita atur seperti itu. Nah sementara ini dengan sifatnya nunggu ya? Nunggu tawaran atau menawarkan juga gitu. Untuk memenuhi warga sendiri sudah banyak. Untuk memenuhi warga ya. Tapi untuk menambah customer begitu. Insya Allah nanti kalau ada haran dari dinas. Kita kembangkan lagi. Insya Allah bisa. Mungkin bentuknya pameran atau apa terserah. Dari sebelah situ memang hanya beberapa yang sudah sampai dikeluar mas. Tapi sebagian besar memang belum. Tapi ke depan dalam waktu dekat nanti mengarah ke sana mas. Oh gitu ya. Terima kasih kita akhirin tos. Tapi tosnya nggak nempel. Kita sih nggak apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.